Intro Hari ini kami berpemindah mengecek harga satuan ke pasar ini sejanjur Dan ada beberapa terjadi lonjakan Yang pertama HP HP sekarang sudah Rp40.000 per kilo Kemungkinan juga menghadapi lebaran akan ada kenaikan lagi Tapi mudah-mudahan ya dengan yang ada mudah-mudahan kita naik Daging normal 110-120 Kemudian juga kempang normal Yang naik tinggi adalah buncis Buncis naik hampir Rp16.000 Yang lain janyur normal, aman Mudah-mudahan sampai dengan lebaran kita tidak bermasalah Stop juga tercukupi, beras juga normal Apalagi untuk jenis cabai sendiri yang mengalami kenaikan itu cabai jenis apa? Cabai tanjung Cabai tanjung kalau cabai yang biasa itu normal Cabai hijau juga normal Cabai tanjung yang biasanya katanya Ketika titik badan akan naik kembali Jadi mudah-mudahan melalui pengendalian ini ya harga bisa stabil Berarti dari pengendalian sendiri untuk mengantisipasi adanya kelonjakan itu seperti apa? Ya setelah situ seperti ini Kita cek pasar Agar Apa namanya Si distributor Ya kalau kita turun Tidak akan menaikkan macam-macam Yang kedua kita Cek stop Cek stop di lokasi Yang ketiganya Tentunya kita melihat di Di bagian hulunya Di petaninya Di bagian hulu petani apakah Si cabai itu masih tersidak atau tidak Biasanya kalau Harga melonjak itu Di petani berkurang Sehingga harga bisa Baik Pakji Mengenai sinyalemen PPKN Apakah diperpanjang atau Di Ya Sebetulnya kalau PPKN itu Kebijakannya bukan kebijakan daerah Kebijakan pemerintah pesan Tapi saya berharap Ya Saya berharap PPKN bisa sewajari tangan 20 20 COVID berkurun Cianyur sudah bagus Sehingga PPKN tidak berkurang Harapannya seperti itu Makanya kuncinya Kuncinya adalah Semua warga masyarakat Cianyur Terus melaksanakan peraturan PPKN Tadi kita lihat juga Sahabat kita yang dagang berhenti Kami pun gak tega Tapi kalau kita lihat sekarang Di rumah sedikit penuh Oksigen tadi malam Susah Nah kita lihat jarak sana Nah bukan mereka saja Kita pun sama Sama ya Apalagi saya Kompon Minda Kita kan Ya harus melaksanakan Kegiatan ini Ya Dengan berbagai Apa namanya Aturan gitu ya Jadi semua sama Jadi sekali lagi Saya mohon kesabatan Masyarakat Cianyur Ya Berakan COVID selesai Tanggal 20 Beres Sehingga kita bisa Bekati kita sebagai Perekonomian ya Terima kasih